Pemirsa Kejari Batanghari melakukan pemusnahan terhadap barang bukti perkara pada Oktober 2022 hingga Maret 2023. Barang bukti ini merupakan sitaan dari sejumlah kasus yang telah ditangani Kejari dan memiliki ketetapan hukum yang kuat. Sebanyak 102,347 gram narkotika jenis sabu dan ganja seberat 33,80 gram dimusnahkan oleh Kejari Batanghari pada Kamis pagi. Pemusnahan ini merupakan ketentuan terhadap perkara yang telah ditangani pihak Kejari dan memiliki kekuatan hukum tetap atau telah ingkrah di pengadilan negeri Muara Bulian. Selain narkotika terdapat juga barang bukti yang dimusnahkan berupa timbangan digital, obat-obatan yang diperjual belikan secara ilegal maupun barang bukti canting serta material lainnya yang merupakan hasil pengungkapan kasus ilegal drilling. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Muhammad Zubair mengatakan, proses pemusnahan ini dilakukan dengan berbagai cara yakni dibakar, di blender, hingga dipotong menggunakan mesin gerinda. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut adalah hasil perkara yang diselesaikan pada periode Oktober 2022 hingga Maret 2023. Kejari menambahkan, ke depan pelaksanaan pemusnahan terhadap barang bukti akan dilakukan tiga kali dalam setahun. Ini guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti tersebut. Ini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, saya ingin satu tahun itu minimal tiga kali. Kenapa? Barang bukti saya tidak mau terlalu lama disimpan sini. Yang kedua, itu juga bentuk akuntabilitas kita bekerja. Kita bekerja, masyarakat bisa menilai, bisa melihat apa hasil dari proses penegakan bukti itu. Selain terkidananya masuk penjara misalnya, barang buktinya kemana? Yang dirampas untuk negara kemana? Benarkah sudah dilelang? Benarkah hasilnya sudah masuk ke kas negara atau tidak? Kemudian untuk yang dimusnahkan, mana? Kalau dimusnahkan, mana buktinya? Ada teman-teman semua, lihat ada foto dan videonya. Terima kasih telah menonton!